Untuk menghindari terjadinya perpecahan serta ketidaknetralan aparatur negara hingga tingginya angka golput jelang pemilihan umum 14 Februari 2024 mendatang, selesai siang ratusan kepala desa serta lurah hingga 40 camat sekabupaten Bogor melakukan rapat koordinasi dengan PJ Bupati Bogor serta TNI dan Pori di Aula Tegar Beriman Kabupaten Bogor. Semakin dekatnya pesta demokrasi yang akan digelar di seluruh wilayah Indonesia secara serentak, 14 Februari 2024 mendatang, PJ Bupati beserta Kapolres dan Koramil Bogor hingga Depok, gandeng ratusan kepala desa, lurah hingga para camat sekabupaten Bogor, selesai siang digelar koordinasi serentak di Aula Tegar Beriman Kabupaten Bogor. Seruan tekan angka golput serta sikap netral dan jaga keamanan di setiap masing-masing desa saat pemilu nanti jadi titik utama bagi pejabat pemerintah Kabupaten Bogor agar pemilu mendatang bisa berjalan lancar. Seruan anti-golput serta sikap netral yang keluarkan kali agar seluruh elemen perangkat negara bisa menjalin tugasnya dengan benar. Seluruh aparatur yang ada di wilayah mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kecamatan ada kita kenal ada Kapolsek dan Ramil dan pada tingkat Kabupaten, itu saja. Tujuannya adalah bagaimana memastikan pelaksanaan pesta demokrasi terbesar sepanjang sejarah Republik ini bisa berjalan aman, lancar, damai dengan partisipasi pemilih yang meningkat, kemudian kondusiasi wilayah tetap kita jaga. Ya, cukup. Rapat akbar akan persiapan jelang pemilu 14 Februari mendatang yang digelar kali ini agar tidak ada lagi permasalahan yang besar yang terjadi akibat ulah oknum ASN nanti dan tidak adanya konflik antara aparat negara saat pelaksanaan nanti di pesta demokrasi di wilayah Indonesia mendatang. Benny Akbar, Kabupaten Bokor